Pemirsa pembuatan paspor di imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung, Jambung Barat, didominasi para peserta perjalanan umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat. Tak hayal setiap harinya, silih berganti masyarakat datang untuk mengurus paspor. Peningkatan pengurusan paspor imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tunggal mulai terjadi sejak awal tahun 2024. Rata-rata masyarakat mengurus paspor untuk berangkat umroh. Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tunggal, Sugeng Hariyadi mengatakan, pembuatan paspor sejak awal tahun ini cukup tinggi. Setiap harinya, lebih dari 20 paspor hingga 50 paspor. Para pembuat paspor didominasi para pelaku perjalanan umroh dan umum. Bahkan sejak awal tahun hingga akhir bulan Januari saat ini, setidaknya terdapat 526 pembuat paspor di imigrasi. Diakui Sugeng, pembuatan paspor dapat dilakukan dengan menggunakan M-Pasport. Dengan M-Pasport, pembuatan paspor dapat dilakukan paling lama 3 hari kerja. Jika ada gangguan jaringan, akan segera dihubungi para pembuatnya. Selain itu, ya pastikan jika berkas lengkap, maka proses pembuatan paspor tidak butuh waktu lama atau segera dapat diproses sesuai aturan. 526 orang. Ini termasuk yang paspor orang umroh banyak juga, Bang? Iya, campur. Campur, ya? Haji, ada yang umroh, ada yang umroh, kemudian ada yang umroh. Ada-adanya isu di masyarakat, Pak, pertambahan yang bikin paspor, Pak? Gimana wajib, Pak? Ah, itu tidak ada untuk kemarahan. Sebetulnya, ini ke depannya, ke depannya ini mungkin akan menaikkan tarif daripada jenis. Pak, buku paspor. Ya, dari awalnya Rp350.000 menjadi Rp650.000. Itu tidak benar ya. Ya, karena gini, karena dengan pengumusan paspor sekarang itu sudah mudah dengan cara, dengan cara end pasport, sehingga masyarakat bisa melalui HP Android ataupun HP yang lain. Jadi ada calon-calon langsung ya? Nah, sudah langsung selain kan? Lebih lanjut, Sungeng memastikan tidak terdapat calon dalam pengurusan pasport. Bagi masyarakat, dapat datang langsung di kantor imigrasi Kuala Tunggal, karena jika berkas lengkap, dipastikan paling lama 7 hari dan paling cepat 4 hari pasport terbit dan dapat diambil.